Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, como estas? Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih telah mengklik video ini. Nah, video ini berisi tentang bagaimana menjadi seorang advokat dan syarat-syarat apa saja. Nah, jadi saya harap bagi teman-teman yang menonton video ini, harap menonton hingga selesai supaya informasi yang saya sampaikan itu benar-benar terarah dan tidak ada miskomunikasi. Nah, saya akan bahas yang pertama itu, apa itu advokat? Nah, dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan, sebagaimana ketentuannya itu telah diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Nah, siapa yang bisa diangkat sebagai seorang advokat, tentu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mereka harus berkewarga negaraan Indonesia. Yang kedua adalah bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Yang keempat adalah mereka minimal berusia 25 tahun. Dan kelima adalah tidak pernah dipidana selama 4 tahun. Dan yang keenam adalah itu harus berperilaku baik, jujur, dan berintegritas. Dan tentunya harus yang merupakan mahasiswa atau lulusan dari fakultas hukum. Nah, selain dari fakultas hukum, dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 dijelaskan juga mereka yang bisa menjadi seorang advokat adalah lulusan dari fakultas hukum, fakultas syariah, fakultas ilmu hukum, militer, dan fakultas ilmu kepolisian. Nah, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang bisa diangkat sebagai profesi, sebagai profesi advokat. Maaf. Nah, ada pun syarat-syarat yang telah saya sampaikan, itu diatur dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003, itu pasal 3. Nah, sedangkan prosedur yang harus kita lewati untuk menjadi seorang advokat ada beberapa tahap. Nah, yang pertama, catat ya, ingat ya, yang pertama adalah harus lulusan fakultas hukum, dan yang kedua, harus lulusan fakultas syariah, militer, dan polisi. Nah, tahap yang pertama, setelah kita lulus, kita dianjurkan untuk mengikuti PKPA, pendidikan profesi advokat. Nah, pendidikan ini dilakukan oleh universitas yang bekerjasama dengan organisasi advokat. Nah, ini membutuhkan biaya sebesar 5 juta. Mungkin ini, biaya itu mungkin tergantung ya dari tiap tahunnya, dan biaya pendaftaran pada zaman saya, pada tahun 2019, itu biaya pendaftaran sebesar 500 ribu. Saya mengikuti PKPA itu di salah satu perguruan tinggi yang ada di Pekanbaru. Nah, pendidikan itu dilakukan selama 5 minggu. Kita dapat materi, dapat makan siang, terus snack. Pokoknya, selama 5 minggu kita sudah diberi fasilitas yang memuaskan dengan biaya 5 juta tersebut. Nah, setelah kita mengikuti proses pendidikan selama 5 minggu, langkah kedua, kita harus mengikuti upah, ujian profesi advokat. Nah, ujian ini berisi tentang materi-materi yang telah kita pelajari waktu PKPA, gitu ya. Nah, ada pun biaya yang harus dikeluarkan itu sebesar 1.750.000. Nah, di dalam ujian itu tentunya ada dua pilihan, pilihan objektif dan esai. Objektif itu ya, ya, jawab soal-soal kayak, waktu kuliah lah, gitu kan. Yang kedua itu, ini poin yang penting, yang esai itu kita harus membuat surat kuasa sama gugatan. Nah, ini yang penting kita pelajari, benar-benar kita pelajari, karena ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam membuat surat kuasa, gugatan, baik gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, ataupun poin prestasi. Nah, yang ketiga itu setelah kita lulus, dinyatakan lulus, upah kita dapat sertifikat. Nah, sertifikat ini dibutuhkan untuk pelantikan. Nah, setelah kita dapat sertifikat, kita dianjurkan harus magang di kantor hukum selama dua tahun. Dua tahun. Artinya, selama dua tahun itu kita boleh berpindah tempat, tapi dengan kontinu selama dua tahun. Nah, dari tempat magang itu kita nanti dapat surat rekomendasi. Nah, setelah dapat surat rekomendasi tersebut, baru kita bisa diangkat dan disumpah. Gitu. Yang sumpah ini membutuhkan biaya 5 juta lagi. Gitu ya. Sumpah ini dilakukan di pengadilan domisili kita. Pengadilan tempat kita tinggal. Gitu. Nah, itulah poin-poin yang bisa saya sampaikan untuk menjadi seorang advokat. Nah, untuk digarisbawahi, menjadi seorang advokat itu tidak sebenarnya tidak membela mereka yang salah, tapi hanya menuntut hak-hak mereka. Kadang persepsi orang itu salah. Kok pengacara gitu kan? Pengacara itu kok yang salah jadi benar-benar jadi salah. bukan begitu konsepnya. Memang dia salah, di mata hukum mereka memang salah, tapi sebagai pengacara yang perlu dibela itu adalah haknya, bukan perbuatannya. Tuh ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Terima kasih. 渡sauh. Wabarakatuh. Bermaa. Terima kasih.